Nah saya ingin tukarkan USDT ini sebanyak $10 saja menjadi IDR Ada dua cara yang dapat teman-teman lakukan Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan fitur Instant Order yang ada di sini Kemudian teman-teman pilih tab menjual Dan tinggal diketikkan saja di sini $10 ya Ini fitur Instant hanya saja memiliki satu kekurangan menurut saya Karena fitur Instant Order ini menggunakan Market Order ya Nah Market Order itu maksudnya seperti ini ya teman-teman Jadi fitur Market Order ini akan dikenakan fee yang lebih tinggi daripada fitur Limit Jadi biasanya saya tidak menggunakan fitur Instant Order ini Kecuali untuk mengkonversi banyak koin yang ada di sini Misalnya koin-koin kecil itu saya konversikan menjadi USDT Atau dikonversikan menjadi koin lainnya Saya sarankan sih teman-teman menggunakan fitur transaksi jual seperti biasa Jadi caranya teman-teman bisa pilih menu pasar yang ada di sini ya Kemudian ketik saja di sini ya USDT Kemudian teman-teman cari Piring IDR Piring itu pasangan transaksi perdagangan Jadi ini USDT pasangan IDR transaksi perdagangan IDRnya rupiah ya USDT ke rupiah Tinggal dipilih yang ini Kemudian pilih jual Nah kita akan menggunakan fitur Limit ya Limit Sell atau Limit Jual Pada bagian kotak isian ini jumlah USDT yang mau teman-teman jual Tinggal diketik saja Tadi saya akan menjualnya menjadi 10 dolar ya Atau teman-teman tinggal dipilih saja Misalnya di sini mau jual 25% 50% 75% itu juga bisa Tapi saya mau menjual 10 dolar saja Kemudian langkah selanjutnya Kalau mau teman-teman analisa terlebih dahulu Silahkan ya Misalnya USDT ini akan naik lagi Nih misalnya di sini 61 berarti saya jual di 65 bisa nggak tuh Teman-teman ketik saja 65 Ini harga pasarnya ya Harga pasar kita jual di atas dari harga pasar Yang artinya itu lebih tinggi dari harga pasar Berarti status kita nanti akan dipending ya Misalnya di sini saya jual pilih Nah statusnya itu akan dipending seperti ini Sebelum harga pasarnya itu sama seperti apa yang kita buat 16.065 Kalau belum mencapai 16.065 Status pesanan kita itu masih di sini terus Sampai harga pasarnya itu ada di angka 16.065 rupiah Kalau teman-teman nggak mau menunggu Kalau nggak mau menunggu Tinggal diketik saja begini Atau dipilih harga pasarnya Begini 16.061 Kemudian ketik saja 10 Begini dan langsung pilih jual Nah ini tinggal menunggu saja ya teman-teman Tinggal menunggu saja Atau ini saya contohkan Untuk transaksi yang cepatnya ya Ini saya cancel dulu Kalau di cancel itu nggak kena fee ya teman-teman ya Ini saya pilih yang ini Kemudian ini saya pilih 10 dolar Saya pilih jual Kita lihat prosesnya ini Oh ternyata dia turun lagi ya 16.053 Dia harus melewati 16.062 Paling nggak dia bisa kejual ya Kita bikin di harga Nah itu udah kejual ya Sudah kejual ya teman-teman ya Hilang status order yang ada di sini Nah setelah kita jual Naik ya Coba kita bikin 16.065 tadi Harganya sudah beda Jadi sesuai analisa tadi harusnya Nah di sini Status penjualannya itu Oh dia langsung drop lagi ya 16.072 Dia langsung drop lagi Oke Nggak masalah sih kita jual di harga 16.061 Kemudian teman-teman Ingin melihat riwayat transaksinya Pilih yang ini Nah ini ada catatan perdagangan ya 10 dolar Ya ini Ini tadi saya jual TKO Sebanyak 250 TKO nya Status penjualan ini ya Di harga 16.061 Kemudian biaya transaksinya itu 156,51 Oke kita cek aja langsung di menu dompet Sudah berkurang ya USDT yang saya punya itu 87 Tadi 97 Dan di sini masuk ya IDR IDR nya 909 Tadi sekitar 700an ya Terima kasih telah menonton